Intro Pendidikan Bekal terbaik perjalanan hidup Mempunyai ketetapan Tidak tergoyahkan Berisi dengan berilmu pengetahuan Hingga yakin dengan seyakin-yakinnya Bahwa apa yang dilakukannya adalah baik dan benar Pendidikan bukanlah sesuatu yang diperoleh seseorang Tapi pendidikan adalah sebuah proses seumur hidup Education has produced the vast population able to read But unable to distinguish what is worth reading Bagaimana perasaanmu selama sekolah online? Pertama kali mulai belajar online Jujur saya masih belum terlalu terbiasa Karena yang biasanya kita belajar secara langsung Memperhatikan guru secara langsung Ini harus melalui media online Tapi seiring dengan berjalannya waktu Saya mulai sedikit demi sedikit Bisa beradaptasi dengan keadaan yang sekarang Tapi lama-kelamaan belajar online juga cukup membosankan Karena kita tidak dapat bertemu teman-teman Dan tidak dapat bertemu dengan guru-guru Pendapat saya selama belajar online atau pembelajaran jarak jauh Ada dua hal Hal yang pertama yakni kelebihan Itu memudahkan siswa-siswi dalam fleksibilitas Untuk belajar menggunakan laptop ataupun HP Lalu siswa-siswi dapat dengan mudah mengakses berbagai informasi Melalui internet dengan laluasa Nah, samping kelebihan yang begitu memudahkan siswa-siswi dalam belajar Ada pula kekurangannya Yaitu Koneksi internet yang tidak memadai Terbatasan yang kuasa internet untuk belajar Dan masih terdapat Banyak pelajar yang tidak mempunyai laptop ataupun HP Untuk mengikuti kegiatan pembelajaran ini Dan masih banyak lagi Itulah pendapat saya tentang PJJ Atau pembelajaran jarak jauh Yang saya alami selama ini Terima kasih Selama sekolah online Ada senang dan susah yang dialami Senangnya itu Karena belajar di rumah lebih nyaman Susahnya Jika ada pelajaran yang sedikit penguras otak Lebih lama untuk diserap Karena akan lebih mudah Jika guru menjelaskan secara langsung Dan akan lebih paham dengan materinya Jika belajar di sekolah Perasaan saya saat belajar di rumah Adalah bosan Jujur saya bosan Karena Belajar di sekolah itu jauh lebih menyenangkan Guru-gurunya lebih aktif Materinya lebih bisa dipelajari Dan juga bisa bertemu banyak teman-teman Dan menjadi menyenangkan Namun karena Keterpaksaan di kondisi pandemi seperti ini Akhirnya saya bisa membiasakan diri Dengan sekolah di rumah Pertama kali belajar di rumah Saya pribadi Merasa senang Karena itu suatu hal yang baru yang belum pernah Saya lakukan Tapi Seiring berjalannya waktu Belajar di rumah itu Sedikit membosankan Karena kita tidak bisa Bertegur sapa Tidak bisa Bertatap muka Dengan orang-orang yang Kita bisa menyebarkan Kebahagiaan di setiap harinya Pendapat saya yaitu Saya dapat fleksibel Mengatur waktu Seperti Kapan mengerjakan tugas sekolah Beribadah Istirahat Membantu orang tua Dan lain-lainnya Apa perbedaan pendidikan Zaman dahulu Dengan zaman sekarang? Selain masyarakat Kezarpa Perbedaan antara pendidikan Zaman dahulu Dan zaman sekarang Terletak pada cara belajarnya Pendidikan zaman dahulu Para murid ditentu Untuk belajar Melalui buku-buku yang ada Serta Bertanya kepada guru yang bersangkutan Sedangkan Pendidikan zaman sekarang Para murid tetap belajar Menggunakan buku Tetapi Dengan tambahan Para murid ditentu juga Agar dapat Belajar Menggunakan teknologi Yang ada pada masa kini Saya Perbedaan pendidikan zaman sekarang Dan zaman dulu ialah Ada beberapa poin Yang terlihat di kehidupan saya Yang poin pertama Yang paling terlihat adalah Kurikulumnya Kurikulum Dari dulu saya Belajar di sekolah Menggunakan kurikulum KTSB Dan sekarang Saya belajar di SMA Saya menggunakan Kurikulum Kurikitas Lalu yang kedua Poin kedua Yang paling terlihat di kehidupan saya Adalah Alat bantu belajarnya Alat bantu belajar Zaman dulu Saya belajar di SD Itu saya menggunakan Papat tulis Dan kapur Sedangkan Di zaman sekarang Kita bisa menggunakan proyektor Untuk melihat materi-materi Dan sebagainya Yang ketiga Yang ketiga ini Yang paling terasa Yaitu Tujuan kita ke sekolah Pada zaman dulu Orang tua menyebabkan kita Dengan tujuan untuk Terbentuknya karakter kita Dan dapat membedakan Mana yang baik Dan mana yang benar Nah terbentuk karakternya ini Melibuti Pertama ada tanggung jawab Merasa jujur Baik hati Dan lain-lain Namun pada zaman sekarang Siswa-siswa hanya Mempentingkan nilai Itulah Tiga poin Yang menurut saya Adalah perbedaan Yang paling Terasa di kehidupan saya Yaitu Perbedaan Pendidikan zaman sekarang Dan pendidikan Zaman dahulu Apa harapan kamu Untuk pendidikan Indonesia Harapan saya Untuk pendidikan di Indonesia Di masa depan Semoga pendidikan di Indonesia Dapat jauh lebih baik Dan dapat menghasilkan Lulusan-lulusan Ataupun bibit-bibit unggul Yang dapat mengharumkan Dan membanggakan Bangsa Indonesia Yang kedua Juga saya berharap Semoga teman-teman Dan saudara-saudara kita Di pelosok negeri Ataupun pelosok desa Dapat merasakan Dan dapat menikmati Fasilitas pendidikan Ataupun Kegiatan Belajar-mengajar Yang sama Seperti Kita semua Yang ada di kota Semoga Itu semua Terwujud Dan dapat Menghasilkan Sistem pendidikan Ataupun pendidikan Indonesia Yang jauh lebih baik Selamat hari Pendidikan nasional Harapan saya Untuk pendidikan Indonesia Di masa depan Semoga pendidikan Indonesia Di masa depan Lapat lebih baik lagi Daripada sebelumnya Dan asal Pendidikan yang setara Untuk seluruh Anak di setiap sudut Indonesia Dan saya berharap Semoga Fasilitas-fasilitas Indonesia Dapat merata Keseluruh pelosok daerah Di Indonesia Sehingga Setiap anak Yang ada di pelosok daerah Dapat Menerima Pendidikan Yang sama Seperti Anak-anak Yang ada Di kota-kota besar Harapan saya Yaitu Semoga menjadi tempat pendidik Yang dapat mencetak Generasi yang berbudilur Serta cerdas Dalam ilmu fisik Dan rohaninya Harapan saya Semoga pendidikan di Indonesia Semakin maju Tenaga pendidik Dapat diperbanyak Sehingga Pendidikan di Indonesia Dapat menjangkau daerah-daerah Terpencil Agar Tidak ada lagi Kesenjangan sosial Kesenjangan pendidikan Antara Masyarakat di pusat Pendidikan di pusat Dengan pendidikan Di daerah tertinggal Lalu untuk Teman-teman Siswa Sama pelajar Semoga Menjadi lebih disiplin Kreatif Dan inovatif Agar dapat Memajukan Bangsa Dan generasi Indonesia Sekian Terima kasih Terima kasih